Hai shalom selamat pagi untuk kita semua kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa melalui Renungan Harian Toraya Isi Sabtu 27 Mei tahun 2023 Bapak Ibu Saudara Saudari yang kekasih dalam Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini kita rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan Mari kita mempersiapkan pembacaan kita terambil dari Satu Raja-Raja Pasal 8 Ayat 62-66 Bapak Ibu Saudara Saudari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan Marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih atas pernyataanmu mendungi kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Kami terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan Di doa kami di dalam Tuhan Yesus kami selesai berdoa Amin Pembacaan kita dari Satu Raja-Raja Pasal 8 Ayat 62-66 Dibawah judul Korban Pentabisan dan Perayaan Lalu Raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan dihadapan Tuhan Sebagai korban selamatan kepada Tuhan Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi Dan 120.000 ekor kambing domba Demikianlah Raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu Pada hari itu juga Raja menguduskan pertegahan pelantaran yang di depan rumah Tuhan Sebab disitulah ia mempersembahkan korban makaran Korban sajian dan segala lemak korban selamatan Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga Di hadapan Tuhan halal kita Selama tujuh hari bersama-sama dengan seluruh Israel Suatu jemaah yang besar Dari jalan masuk ke Hamad sampai sungai Mesir Pada hari yang kedelapan Disuruhnya masa itu pergi Maka mereka memohon berkat Untuk Raja Lalu pulang ke Kemah mereka sambil Bersuka cita dan bergembira Atas segala kebaikan yang telat Dilakukan Tuhan kepada Daud Ambanya Dan kepada orang Israel Amin Merespon kebaikan Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih yang indah Tuhan Jika Anda merasakan Keberhasilan atau kesuksesan Meraih segala yang Anda impikan Maka kepada siapakah Anda mengucapkan syukur Sebagai respon dari sukacita Anda Terhadap Allah Salomo mempersembahkan perubahan syukurnya Hal itu dilakukannya Sebagai respon Salomo terhadap Allah Yang telah menyediakan tempat Perhentian untuk umatnya Tempat perhentian terhubung Dengan berdirinya Bait Allah Sekaligus menegaskan Bahwa janji Allah Kepada mereka terus dinyatakan Lain itu kepada mereka Telah diberikan Hukum Taurat Untuk mengatur kehidupan mereka Serta mengangkat Salomo Menjadi raja Untuk merintah mereka Untuk itulah Mereka Melakukan ibadah Raya selama tujuh hari Salomo menyampaikan Permohonannya kepada Tuhan Kiranya Tuhan Alat kita Menyertai kita Sebagaimana Ia telah menyertai Ini moyang kita Dan hendak Dicondongkannya Hati kita Kepadanya Untuk hidup Menurut segala Jalan yang hidup Yang ditunjukkannya Salomo dalam permohonannya Sangat sadar Bahwa Tanpa anugerah dari Allah Tidak mungkin Israel Bertahan hidup Bapak ibu Saudara sedari Dari perayaan Yang dilakukan itu Maka Salomo bersama Seluruh rakyat Merespon kebaikan Tuhan Dengan Mempersambahkan Korban Sembelihan Dan korban Keselamatan Lalu bagaimana Dengan kehidupan kita Apakah kita Juga sudah Merespon kebaikan Dan Pemeliharan Tuhan Dalam kehidupan kita Apakah kita sudah Menjadikan kehidupan kita Sebagai kesaksian Yang dapat Diteladani Oleh orang-orang Yang ada di sekitar kita Bapak ibu Saudara sedari Dalam Kristus Kita telah menerima Dan menikmati Kebaikan Tuhan Karena itu Segala sesuatu Yang kamu lakukan Dengan perkataan Atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Yesus Sambil mengucap syukur Oleh dia Kepada Allah Lapa kita Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Pada pagi hari ini Kami telah membaca Dan menungkan Firman Bila Firman ini Bisa menjadi Pendasan Dalam kehidupan kami Sertai kami Semajang hari ini Tuhan Di doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami Selesai berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!